bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua khususnya para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan jenis kuantitatif baiklah sahabat-sahabat semua kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi munculnya simbol atau buruk E plus pada SPSS hari ini mungkin menjadi sebuah dilema ya bingung mahasiswa di SPSSnya atau di output SPSSnya biasanya di analisis regresi muncul simbol atau buruk E plus kenapa? itu dikarenakan kebanyakan angka yang dimasukkan pada SPSS oke saya akan buka dulu SPSSnya kemudian ini saya sudah menyajikan sebuah contoh angka-angka ini saya peroleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan dengan bilangan seperti ini ya yaitu miliaran rupiah contoh ini berapa digit coba ya ini 147.630.987.490 rupiah ini terlalu panjang jika dimasukkan pada SPSS sehingga yang menjadi masalah munculnya E plus E plus ini sebetulnya bukan error ya melainkan terlalu banyak angka sehingga SPSSnya tidak mampu menampung semua angka-angka baiklah kita coba saja ya oke ini ada 3 variable ya 2 variable terikat dan ya maaf 2 variable bebas dan 1 variable terikat misalnya ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya kita copykan saja ya copy kemudian pastikan ke SPSS seperti ini pastikan ya ctrl V nah ini pun sama kalau kepanjangan hurufnya eh kepanjangan angkanya maksudnya ini muncul E plus sebetulnya ini juga bisa ya bisa dilakukan pengujian seterusnya pengujian selanjutnya tapi ini akan muncul nantinya huruf E plus sebelum kita olah datanya kita ganti saja ya ini misalnya kita ganti dengan variable underscore X1 kemudian variable maaf muncul seri variable underscore pakai underscore ya ini tidak boleh pakai spasi ya variable X2 kemudian variable variable var var Y oke enter kita ke data view lagi nah ini sudah berubah ya var X1 var X2 dan var Y kita coba ini olah data ya jika penasaran kita ingin mengetahui bagaimana sih hasilnya variable Y kita masukkan ke dependent atau terikat variable X1 dan X2 kita masukkan ke independent kita langsung klik OK ini hasilnya disana error disini pun sama ya bukan error E plus maksudnya ini ada huruf E plus disini pun sama ada huruf E plus ya dan ini sebetulnya bisa diatasi nah disini di regresi pun ada ya E plus di ANOPA ini E plus nah ini di model summary ya hasil koefisien determinasi atau hasil R square dan R ganda ini E plus nah ini sebetulnya bisa diatasi oke kita kembali ke sini lagi ya sobat-sobat semua caranya gampang tinggal ini di short ya atau dipendekkan jumlah angkanya caranya misalnya ini ya kita copy dulu untuk kolomnya nanti kita hapus lagi ya bisa ya ini kita hapus nah sama dengan ini kita coba bagi dengan Rp10.000 bagi dengan Rp10.000 tapi ini angkanya jadi begini ya oke tambah 0 lagi satu nanti gak bisa dibagi Rp1.000 aja coba ya kita bagi Rp1.000 aja dulu ya kita coba-coba aja dulu nah ini kan dalam jutaan Rp1.000 ya oke kita munculkan nah ini sudah di short tapi ini masih panjang menurut saya ya kita copykan lagi ke SPSS paste ctrl V nah ini tidak muncul E plus melainkan disini pun nanti sama menurut saya ya oke ini sudah masuk oke nah ini di ANOVA ya uji F ini muncul E plus ini sebetulnya bisa diatasi ya disini aman tidak muncul E plus disini aman diregresi di koefisien determinasi aman tapi di ANOVA di hasil uji F ini masih muncul E plus oke ini cara mengatasinya ya coba 0 nya ditambahkan terus ya sampai ini 147 koma sekian ya eh sorry kita coba yang paling atas dulu ya masih ditambah lagi 0 nah ini 148 ya coba kita copykan ke bawah ke samping kita copykan kesini ya nah ini munculkan komanya setelah ini koma kemudian munculkan ya di klik koma sini kemudian munculkan nah seperti ini aja dulu ya ini sebetulnya sama ya 147,6 miliar rupiah ini juga sama kan tadinya 147 630 dan sekian dan seterusnya ini pun sama ya sebetulnya ini disortkan hasilnya tidak akan jauh beda nantinya ya dan E plus nya akan hilang sahabat-sahabat semua oke langsung kita copy paste kesini ctrl p seperti biasa seperti ini ya sahabat-sahabat semua ya oke kita langsung uji regresi linier ini sudah masuk ini sudah masuk ya variable Y variable X1 dan X2 ini di dependent yang ini di independent oke kita klik nah disini sudah tidak muncul di regresi dan error ganda di ANOVA sudah tidak muncul dan di kondisi regresi atau di regresi linier berganda tidak muncul lihat saja ya E plus nya sudah tidak ada alias hilang artinya caranya seperti itu ya kenapa kalau angkanya yang kita masukkan yang ini atau di short masih belum cukup itu akan muncul E E plus makanya di short kan dimasukkan seperti ini dan nanti hasil output nya akan seperti ini jika ada pertanyaan apa hasilnya sama atau tidak menurut saya ini sama tidak jauh berbeda lihat saja ya ini untuk error ganda ya ini untuk korelasi 0,858 lihat saja disini 0,858 ya ini yang kedua kemudian yang pertama 0,858 masih seperti itu ya 0,736 untuk R square nya oke yang ini yang kedua 0,736 ini yang ketiga yang sudah di short kan sependek mungkin 0,736 sama ya hasilnya ini semua akan sama baik yang angkanya kita masukkan seluruhnya dan angkanya yang sudah kita pendekkan atau sudah di short ya nah ini ya sama angkanya dan tidak muncul lagi E plus jadi intinya kalau kita ingin mengolah data kuantitatif jangan terlalu panjang angka yang dimasukkan disortkan saja atau yang terjadi hasilnya sama itu juga oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya selamat berjuang kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mohon maaf apabila banyak kekurangan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati